Dia melihat dengan mata hati Dia kalkulatin begini, ini pasti begini, ini pasti begini Meskipun dia tidak melihat dengan fisik Seperti orang-orang fisika yang tidak melihat benda fisiknya Tapi bisa menyatakan bahwa nanti akan begini Akan begini misalnya Dia bisa mendeteksi begitu Misalnya dia menyatakan kiamat itu pasti akan terjadi Tidak melihat kiamat Tapi dia menggunakan basi law Seperti tadi katanya Di dunia ini Partikel subatomic gig boson yang kemarin kita bahas itu Kalau jumlahnya itu mestinya kalau dia stabil terus Itu saya lupa lah jumlahnya berapa Karena 26 Ternyata sekarang cuma 25 Kalau 25 ini mesti akan tidak stabil Dan mesti akan hancur Secara hitung-hitungan matematis Karena itu Karena itu Itu namanya bersirok Orang yang tidak melihat dengan mata kepala Tapi dia bisa dengan bersirok Juga bisa disebut sebagai dia sedang bersyahadat Karena itu kenapa sih kita ini Kalau masuk Islam menggunakan kata syahadat Karena itu sebenarnya puncak dari Keyakinan kita Karena kita menyaksikan dengan mata kepala Kita menyaksikan dengan mata batin kita Sangat yakin baru kita menyatakan nasyadu Oke Itu maksudnya nasyadu Sekarang kita lihat Satu nasyadu menunjukkan kalimat yang sangat kuat sebenarnya Untuk menunjukkan bahwa dia sangat yakin dengan ucapannya Oke Yang kedua kata Nasyadu innaka la rasulullah Inna ini huruf Untuk menguatkan Ini empesnya semuanya ya Ini semuanya digunakan untuk penguatan Oke Sekarang bentuknya lagi Kalimatnya ini disebut dengan Kalau dalam bahasa Arab Ada dua satu namanya fi'liyah Yang satu namanya ismiyah Oke Yang ismiyah ini lebih kuat Daripada yang fi'liyah Sama seperti Saya nyontoknya misalnya I love you Sama you my love Kuatan sini Kalau dalam bahasa Arab Oke Lihat kalimatnya Kalimat ini susunannya adalah ismiyah Inna ka la rasulullah Seperti antar rasulullah Itu kalimatnya ismiyah Jadi kalau kita mau menyusun sebuah kalimat Yang kalimat itu terasa lebih kuat Maka kita memilih bentuk ismiyah Bukan bentuk fi'liyah Itu maksudnya Sekarang perhatikan ya Nasyadu Untuk menunjukkan keyakinan yang sangat kuat Bahwa saya ngomong ini berdasarkan dosor Berdasarkan dosir Satu Yang kedua dikasih dua pesis Satu Inna Yang kedua Lam Tauke Ini ibarat ngomong Really 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 Ketiga kali Ditambah lagi ismiyah Ismiyah itu juga Lebih kuat lagi daripada sifriyah Really lagi Jadi kira-kira empat hari Untuk menunjukkan penguatan Nah Rumus yang pertama Kita lihat Ciri pertama Dari orang yang tidak yakin Dengan ucapannya sendiri adalah Ucapannya penuh dengan Pengurusan Itu ciri pertama Dari orang yang tidak yakin sebenarnya Dia sebenarnya tidak yakin dengan dirinya sendiri Oke Sekarang kita lihat dulu ya Apa beda Kalau saya berkata Saya memudahkan dulu contohnya Jadi begini sekarang Misalnya kalau saya mengatakan La ilaha Ilallah Ilallah Sama menyatakan Ashadu Alla ilaha Ilallah Yang ini nomor satu Ini nomor dua Apa bedanya Pernyataan Kalau tiba-tiba Saya berkata La ilaha ilallah Atau yang kedua Saya bilang Ashadu Alla ilaha Ilallah Sama bedanya Kalau saya bilang La ilaha Ilallah Tidak ada Tuhan Sayang Allah Saya stating Apa Stating the fact There is no God But Allah Subhanahu wa ta'ala Itu fakta Sudah Maka Pasti benar Enggak Pasti benar Karena saya stating Obvious fact Tapi kalau Ashadu Siapa sekarang Yang stating Saya Bukan fakta Itu berbicara sendiri Kalau tadi Yang pertama Faktanya berbicara sendiri La ilaha Ilallah Faktanya berbicara sendiri Oke That's obvious Tapi kalau saya bilang Ashadu Alla ilaha Ilallah Faktanya sekarang Digantungkan kepada Siapa Pada saya Yang bicara Jadi statement ini Ini sekarang Independent Kepada Ashadu Jadi Dia menjadi Benar Atau Tidak Tergantung dari Sininya Kalau saya Menyatakan Misalnya Kamu Putusan Allah Itu Fakt Nabi Memang Putusan Allah Tapi kalau Saya bersaksi Kamu Putusan Allah Itu bedanya Adalah Bahwa Ini Menjadi Penentu Apakah Omongan Saya Benar Atau Salah Karena Sekarang Kebenaran Kalimat La ilaha Ilallah Menjadi Tergantung Dari Persaksian Saya Pertanyaan Saya Sekarang Bisakah Saya Ini Sebenarnya Tidak Meyakini Nabi Muhammad Selamat Itu Utusan Allah Ketika Saya Menyatakan Ashadu Anta Rasulullah Isah Seperti Seorang Lagi-lagi Yang Bila Saya Bersaksi I Love You Padahal Dia Tidak Bila Menyak Itu Hanya Untuk Membodohi Dia Jadi Kalau Ashadu Itu Sebenarnya Orang Itu Kalau Menyampaikan Fakta Dia Tidak Perlu Men Declare Pakai Kalimat Ashadu Ini Something Obvious Tidak Perlu Menyiklare Nashadu Anak Rasulullah Tidak Perlu Tidak Ada Sahabat Nabi Yang Datang Rasulullah Nashadu Anak Rasulullah Tidak Tidak Maksudnya Karena Sudah Benul Saya Nabi Kenapa Kamu Menyiklare Misalnya Saya Berseksi Yahya Laki-laki Kamu It's Obvious Tidak Tidak Perlu Itu Maksudnya Ini Sudah Fakta Menarik Sesuatu Yang Obvious Masih Diawali Dengan Kata Nashadu Kenapa Karena Sebenarnya Dia Tidak Yakin Dengan Ini Karena Dia Tidak Yakin Dengan Ini Maka Dia Butuh Alat Bantu Yang Membuat Orang Menyakini Menyakini Bahwa Ucapan Saya Ini Benar Karena Itu Dia Pilih Syahadat Kenapa Karena Seakan Dengan Bantuan Kata Ini Ini Saya Berdasarkan Basodo Berdasarkan Basiro Lagi Bagi Orang Yang Saya Bersaksi Bahwa Kamu Itu Ada Laki-laki Kan Anek Sebenarnya Itu yang Menarik Jadi Orang Munafik Itu Sebenarnya Menarik Dia Dia Normal Sebenarnya Tidak Seperti Orang Biasa Karena Itu Bahkan Dari Ucapannya Keraguannya Dia Berbeda Dengan Orang Biasa Karena Dia Tidak 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 Normal Tidak Netral Dia Bermain Dengan Impression Management Dia Bermain Dengan Impression Management Semua Orang Yang Tidak Apa Istilahnya Yang Enggak Kalau Orang Bisa Enggak Lugu Enggak Apa Adanya Mesti Enggak Ketahuan Mesti Akan Ketahuan Karena Itu Nanti Penampilannya Mesti Mengagunkan Kenapa Karena Sejak Awal Dia Bermain Dengan Impression Management Ucapannya Ucapannya Pakaian Wah Dan Stop Itu Yang Menurut Oke Jadi Dari Sini Kita Bisa Melihat Yang Pertama Adalah Apa Sifat Yang Mau Dipakai Oleh Orang Munafik Yang Pertama Mereka Ini Kepingin Kalau Kita Lihat Dari Sini Mereka Kepingin Dianggap Dekat Dengan Nabi Kenapa Dia Kepingin Merasa Dekat Dengan Nabi Karena Kalau Dia Dekat Dengan Nabi Dia Aman Dia Merasa Dekat Dengan Islam Satu Bagi Kepada Orang Islam Dia Aman Dan Kepada Orang Lain Dia Bisa Membutikan Bahwa Saya Dekat Dengan Islam Oke Itu Yang Pertama Jadi Dia Kepingin Dianggap Dekat Dengan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Kedua Dia Berharap Orang Lain Itu Impress Dengan Dia Oke Oke Nanti Dibahasakan Sendiri Saya Cuma Kasih Blu-blunya Saja Jadi Yang Pertama Dari Kalimat Yang Sederhana Ini Dia Datang Rasulullah Sallallahu Datang Dengan Berat Hati Kenapa Karena Dia Tidak Bersesuaian Antara Yang Mau Diucapkan Dengan Yang Mau Diucapkan Kalau Anda Mau Datang Mau Ucapkan Sesuatu Dan Sesuatu Itu Memang Dari Hati Kita Senang Datangnya Kita Mau Congregulate Sama Sama Senang Kita Tapi Kalau Kita Tidak Bisa Saya Ngomong Karena Tidak Sesuai Dengan Hatinya Karena Itu Quran Menggunakan Jara Kita Ini Kalau Mikirin Terus Al-Quran Kok Bisa Karena Semuanya Sesuai Dengan Pemakaian Gitu Ya Nashadu Innaka La Rasulullah Bahwa Satu Yang Yang Ketiga Yang Kita Lihat Iman Itu Adanya Di Hati Dan Dia Tidak Butuh Untuk Dipublish Tidak Butuh Tidak Kita Tidak Perlu Menunjukkan Saya Menunjukkan Iman Saya Iman Sama Kok Saya Tidak Perlu Iman Itu Ada Disini Nampaknya Harus Dari Perbuatan Bukan Dari Ucapan Bukan Dari Ucapan Sama Dengan Cinta Orang Yang Mengobrol Cintanya Ngomong Itu Tidak Jujur Karena Iman Itu Tidak Perlu Ditunjukkan Itu Poin Nanti Dan Tidak Ada Satupun Sahabat Nabi Yang Menunjukkan Dia beriman Dalam Pengertian Saya Iman Tidak Ada Di Di Adapan Orang Lain Karena Kita Menunjukkan Iman Kepada Siapa Allah Itu Kelirunya Iman Itu Ada Di Jalan Hati Dan Kalau Mau Kita Tunjukin Kita Tunjukin Pada Allah Kita Tidak Butuh Orang Lain Yang Memberikan Label You Are Mumin No Iman Itu Minya Kita Dan Kita Ingin Tunjukkan Allah Kita Mau dapat Legitimasi Dari Allah Bukan Orang Lain Yang Legitimasi Dari Orang Lain Gak Ada Itu Poinnya Kenapa Ayat ini Pertama Menunjukkan Mentalitasnya Orang Munafi Nanti Kita Bisa Nelihat Satu Orang Munafi Itu Cirinya Pingin Dekat Kepada Apa Yang Biar Jujuh Tapi Kepura-puraan Kalau Ada Orang Yang Tiba-tiba Pingin Dekat Sama Kita Cari Muka Sama Kita Munafi Kiri-kirinya Itu Kan ada Tulus Apalagi Tulus Biar Pemingin Impress Lihat Mulai Pakaiannya Seperti Biasanya Sudah Yang Banyak Jampadani Deraja Kan Iya Kan Ya Sebentar Kalau Dari Sebelum 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 Tadi Kan Yang Dinnampukan Keimpinan Kita Dapat Annorage Melalui Perubur Ya Sebentar Tadi Kita Sebenarnya Memang Tak Kena Perubur Annorage Daripada Orang Lain Itu Membenarkan Keimanan Itu Dia Butuh Approval Dari Orang Lain Tentang Imannya Dia Jadi Gini Kita Lihat Kalau Kita Beriman Kita Butuh Approval Dari Siapa Butuh Acknowledge Acknowledgement Acknowledgement Dari Siapa Dari Allah Kenapa Minta Allah Semuanya Karena Kita Mengharapkan Balasan Di Sisi Allah Kita Kepingin Balasannya Di Sisi Allah Kalau Al-Munabi Dia Menyatakan Iman Tapi Dia Butuh Acknowledgement Dan Approval Dari Siapa Dari Manusia Kenapa Karena Dia Kepingin Dapat Sesuatu Dari Manusia Jadi Iman Itu Dia Gunakan Untuk Mendapat Material Atau Achievement Dia Dia Butuhnya Itu Karena Iman Menjadi Alat Jadi Tool Untuk Mendapatkan Worldly Material Achievement Itu Bedanya Dan Iman Itu Bukan Untuk Mencari Dunia Itu Maksudnya Iman Itu Untuk Mencari Apa Yang Sisi Allah Meskipun Nanti Allah Nanti Sipu Nanti Sipu Bedanya Kenapa Dia Butuh Approval Dari Manusia Karena Memang Dia Kepingin Mendapat Ridonya Manusia Kalau Kita Ini Tidak Kepingin Ridonya Manusia Kita Tidak Peduli Mau Orang Ridu Orang Iman Saya Untuk Allah Orang Kau Kaya Pun Saya Tidak Dari Itu Maksudnya Dan Kita Tidak Kepingin Balasannya Dari Allah Subhanallah Itu Yang Membuat Orang Teguh Kemudian Kita Tidak Butuh Membangun Closeness Dengan Manusia Untuk Menujuin Sebenarnya Apa Yang Mau Dicari Oleh Orang Ini Itu Sebenarnya Yang Mau Dilihat Dan Kita Dimulai Dari Caranya Dia Mendekati Agama Ini Ada Politikus Misalnya Begitu Menjelang General Election Tiba 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 Mas Masjid Kenapa Tiba 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 Datang Ke Pesantren Pendatangi Pak Yai Dan Tiba 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 Berlaku Terus Berlaku Terus Dan Begitulah Bata Orang Yang Bunami Karena Dia Tujuan Yang Bunami Itu Sebagai Kendara Saja Makanya Dia Begitu Itu Wah Wah Nanti Kalimah Yang Tiba 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 Itu Biasanya Apalagi Kalau Sudah Menggunakan Banyak Persis Itu Biasanya Bepuk Umar Nasyadu Inna Gala Rasul Umar Nasyadu Inna Gala Rasul Umar Sama Karena Itu Tashahud Kita Itu Mendiklarnya Juga Kepada Allah Apakah Kita Ini Sebenarnya Kalau Masuk Islam Sebenarnya Boleh Enggak Orang Masuk Islam Tidak Dihadapan Siapapun Dia Cuma Saya Bersaksi Bada Allah Boleh Boleh Sebenarnya Cuma Untuk Kepentingan Public Kepentingan Dikenal Dan Sekarang Macamnya Maka Berdaku Hukum Sosial Kita Bersaksi Di Ada Semua Orang Tahu Muslim Sekarang Tapi Sebenarnya Syahadah Itu Antara Siapa Kita Bada Allah Kita Tidak Membutuhkan Mediator Spiritual Mediator Seperti Baptize Tentang Sekarang Tidak Untuk Tentang Islam Karena Sebenarnya Kita Punya Direct Connection Dengan Allah S.W.T. Begitu Kita Testify Dengan Muslim Itu Yang Menarik Kerman Makanya Dia Tidak Diperuntukkan Untuk Menjelaskan Kepada Makhluk Nashadu In Nagar La Rasulullah Karena Itu Allah Membalikkan Kata Allah Lihat Yang Tahu Legitimasi Itu Allah Yang Tahu Allah Dan Allah Ya Lahu In Naka La Rasul Kata Al-Quran Kari Valla Bu Ya Şehadu Ina Al-Muna Fikina Lekar Bu Wallahu Yashadu In Al-Muna Fikina Lekar Bu Dia Setelasan Allah S.W.T. Allah Itu Kalau Membalas Kejelekan Selalu Dengan Yang Sama Persis Tidak Dilebihkan Tidak Dikurangi Bedanya Tapi Kalau Allah Membalas Kebaikan Allah Selalu Balas Dengan Yang Lebih Baik Lagi Contoh Misalnya Dia Menggunakan Nashadu Allah Pakai Iashadu Dia Pakai Inna Allah Pakai Inna Pakai Lam Tauke Pakai Lam Tauke Sama Ucapannya Dibalas Dengan Ucapan Yang Sama Wallahu Yashadu Ina Kata Wallahu Ya'lamu Ina Kala Rasul Tidak Tuh Pengakuan Hey Manusia Bahwa Rasul Itu Ada Muhammad Itu Ada Rasul Allah Enggak Allah Tau Kalau Engkau Itu Ada Rasul Allah Sama Kita Kita Sering Kali Begitu Bayangkan Begitu Kita Ini Mulai Belajar Mengaji Serius Kepada Agama Mulai Nanti Orang Orang Menganggap Kita Orang Soleh Perhatikan Itu Hati Hati Dan Nanti Kita Merasa Kita Ini Orang Soleh Dan Itu Hati Hati Karena Itu Mulai Bibit Kemunafikan Soleh Tidak Itu Bukan Dari Manusia Itu Bahaya Terutama Buat Siapapun Yang Sudah Mulai Merangkat Menuju Jalan Kebaikan Nanti Mulai Awalnya Dipanggil Puan Naik Dipanggil Pustada Mulai Naik Dan Kita Merasa Ya Saya Menanggap Semua orang Mulai Menanggap Kita Baik Dan Kita Pelan Pelan Merasa Diri Kita Baik Dan Itu Hati Hati Kita Ini Tidak Membutuhkan Penilaian Dari Manusia Untuk Ukuran Iman Kita Soleh Atau Tidaknya Kita Bukan Manusia Menilai Itu Sekali Lagi Jangan Ketipu Dengan Ucapan Orang Karena Setan Nanti Bermain Di Situ Kan Itu Dian Ayat Degasan Wallahu Ya'lamu Ibnaka La'asul Ada Abah Dari Kak Oke Sampai Wallahu Ya'lamu Ibnaka Rasul Jadi Ayat Ini Yang Wallahu Ya'lamu Ibnaka Rasul Sebenarnya Membenahi Yang disini Maksud saya Membenahi Itu Ini Pernyataan Bahwa Nabi Muhammad Rasul Berasal dari manusia Allah Allah Menyatakan Bahwa Status Spiritual Itu Harus Didapat Dari Allah Bukan Didapat Dari Mahlus Ya Allah Ibnaka La'asul Membenahi Membenahi Membenarkan Membenarkan Sesuatu Yang Salah Buna Dibenahi Sesuatu Yang Tidak Clear Di Clarify Apalagi Ya Bagaimana Susah Saya Cari Ada yang lain Blip Dulu Belum Teruskan Selesai dulu Satu ayat Jadi Sekali lagi Dari Allah Yang Muin Nakal Rasul Prinsip Yang Kita Lihat Misalnya Rasul Allah Saya Selah Menyakakan Ria Itu Sebagai Apa Sirikian Khafi Sirikian Khafi Sifat Dasar Benda Orang Menampil Itu Kan Dia Juga Bikin Asosiasi Sebenarnya Maka Sama Nanti Kalau Kita Ini Butuh Dari Makhluk Timbuk Rian Rian Sum'ah Rian Sung'ah Kita Pakjuk Dengan Diri Kita Rian Hanya Ini Mendapatkan Kujian Dari Orang Lain Kita Ingin Mendapatkan Suara Suara Yang Indah Sebagai pujian atas diri kita Namanya sum'ah Karena itu Allah menegaskan Wallahu ya'lamu Innaqa la'usul Allah yang tahu Muhammad Itu tidak butuh kata-kata manis dari orang Bahwa kami itu Rasulullah Itu yang penting buat kita Innaqa la'usul Ini terutama penting Buat yang bergerak di bidang Keamagas Keamagaman Terutama bagi mereka yang mulai meniti Kebaikan, dari awal tidak berhijab Kemudian berhijab Berubah itu terus Nanti orang mulai yang menganggap kita orang soleh Hati-hati Wallahu ya'lamu Innaqa la'usul Di saking Di Indonesia dulu ada Seorang kiai yang sangat Terkenal dan dikakuni Namanya Abdul Hamid Di pasurut, di tempat saya Orang ini, Masya Allah Bahkan dikenal setelah meninggal dunia Sebagai Kekasihnya Allah Sebagai wali Allah Karena Baiknya, akhlaknya, sifatnya Dan karena dia tidak berharap pada pujian makhluk Suatu saat menarik Dia ini Nangis Diketemukan oleh santrinya Nangis di pocokan, di pondol Ketika ditanya malam-malam Kenapa menangis? Kemudian dia datang Saya ini Malu sama Allah Karena semua orang Memanggil saya kiai Atau ustaz Saya ini tidak bersama-sama Dia malu dengan gelaran yang diberikan oleh makhluk Dan dia nangis itu Menarik Sekarang ada orang Yang marah lah dari panggil ustaz Masya Allah Yang jauh sekali Akhlak kita itu sekarang Kaji beliau ini mengaji kita Misalnya setiap hari Rabu Dulu di masjid Dari misalnya pada maghrib Sampai isya Jadi suatu hari Dia membaca kita Bapak Fahra Kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terus diam Diam Orang-orang takut semuanya Karena beliau sudah sepuh Sudah tua Tapi Semua santrinya takut Setelah Pak Isya Walhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi tidak bicara apapun Kecuali diam Sampai isya lagi Setelah selesai Saya santrinya bingung Itu bisa Ratusan Bisa ribuan yang datang Karena sebulan sekali Pengajian dibuka untuk umum Sebagai santrinya datang Kekiai Yaimun maaf Kalau misalnya ada salah Apa yang salah kita lakukan Kenapa Yaimun tidak mengajar Diam saja Waktu saya membuka kitab Pasal yang mau saya bahas Adalah sesuatu yang belum bisa saya kerjakan Jadi kalau saya menjelaskan sesuatu yang saya sendiri belum bisa menerjakan Saya ini munafik Jadi mohon marah Saya belum bisa mengajar Bapak itu Orang ini Ya salah satu orang yang dikagumi Di Di Apa Di Jawa Timur Meninggal orang Jamannya Bapak saya Saya masih kecil Namanya Abdul Hamid Terkenal sebagai orang yang soleh Di Di Indonesia Abdul Hamid Kayak begitu Orang yang tidak Menharapkan pujian dari makhluk Tapi menharapkan pujian dari Allah SWT Kita ini levelnya begitu Karena kita ingin mengkontraskan Antara orang munafik Dengan orang mu'mi Orang munafik Di pikirannya Allah Orang munafik Di pikirannya adalah Dari manusia Prestasi dicampai dari makhluk Yang disini Dari itu Itu kontras Karena itu Ini kan perbuatan Awalianya Tapi yang harus kita bisa lihat adalah Apa sebenarnya bergemuruh dalam hatinya Apa yang dia ingin cari sebenarnya dari hidup itu Itu yang menjadi pembeda Orang munafik yang dicari Ritualnya Allah Orang munafik yang dicari adalah Material Think worldly achievement Itu yang diajar Bukan berarti orang mu'mi Tidak boleh mendapatkan duniawi Bukan itu Tapi Imannya tidak ditujukan Untuk mendapatkan Dunia Imannya untuk mendapatkan Akhirat Mendapatkan Ritualnya Allah SWT Karena itu bahkan semuanya Termasuk kebaikan spiritualnya Tidak didasarkan atas Makhluk Makhluk Karena itu nanti kita kecewa ya Ada banyak hadis yang menunjukkan Ada orang yang belum mengajar agama Justru dia Lihat Siapa orang yang pertama kali masuk neraka Menarik kalau kita perhatikan Orang yang hati Tapi dia tidak pernah beramal dengan amalnya Yang menggunakan ilmunya Hanya untuk mencari dunia Dan dia memutar di neraka Malah guru santri Itu guru santri Masya Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa? Karena ilmu itu seperti Harta Ada orang yang dengan harta Dia masuk surga Ada orang yang dengan harta Dia masuk neraka Ilmu juga sama Kita menggunakan apa ya Untuk mendapatkan Pleasure of Allah SWT Atau hanya untuk mendapatkan Katanya anaknya Ustaz Chandra Do it Kata dia Do it Do it Masya Allah Maka kita pikirkan itu Dan itu godaan Buat kita Jangan gunakan iman Hanya untuk demikian Maka caranya demikian ini Nanti Allah SWT Karena sejak awal Sejak awal yang dia inginkan adalah Mendapatkan Kehormatan duniawi Sejak awal Karena dia tidak ada ketulusan Sejak awal Wallahu yashadu Innal munafiqtina Lagaribun Ini balasan Dari Allah SWT Dan Allah Yashadu Bersaksi Sekarang Allah yang menunjukkan Dabit dukah Allah yang bersaksi Innal munafiqtina Lagaribun Katanya menarik Sama persis Dikasih Innal munafiqt Ini detur semuanya Aktif semuanya Galibun The door semuanya Simfaim semuanya Galibun Dia sungguh-sungguh pendusta Jadi cirinya berikutnya Dari orang munafiqtina Dusta Nanti kalau kita bisa mengukur Misalnya Orang ini dusta atau enggak Sebenarnya kita bisa lihat Ukurannya dari Ukuran ini Kita punya suami Nah Lihat itu apa yang ukuran ini Dia sudah mulai terjangkiti Bibit-bibit kemunafikan Lihat itu dia dari sini Kok tiba-tiba dia bikin dekat ya Satu Yang kedua Kenapa dia sekarang Mau bikin impress ya Nah tiba-tiba Lihat aja Lihat Kata-katanya Aku terlalu banyak Pas sesih itu Akan kelihatan Ini pasti Ini ada agenda yang lain Akan kelihatan semuanya Kenapa? Karena Ini kan bentuk Konkretnya Hanya untuk memelihatkan Apa yang dicari Nah kita mestinya Kalau mendapati orang yang begitu Carilah apa sebenarnya ini Sakitnya dia itu di apa? Kayak ini benar-benar sakitnya apa? Abdullah bin Uwim Salud Cinta dunia Sakitnya itu Dia melihat dunia itu Segala darahnya Itu yang mau dia cari Posisi duniawi Harta Kebanggaan Kehormati orang Kan itu sebenarnya penyakitnya itu Yang membuat dia bikin Macam-macam Itu karena itu Dan itu yang berat dari hidup ini Nah kita kalau Hanya benahin yang disini Kamu itu jangan bersumpah Tidak selesai ya Setanjang itu yang perlu kita dapatkan Maka caranya menyembuhkan Ya sembuhin dulu Apa prioritas dalam hidup Mau kemana kamu dalam hidup Kalau itunya berubah Berubah Itu poin-poinnya Untuk ayat yang pertama Silahkan kamu dapat tangan Sebelum kita Adakan iman Saya tulis You don't need to tell people about iman Itu yang paling penting Kita tidak butuh Berkata kepada orang lain Dengan iman kita Tidak perlu Allah yang lebih tahu Bahkan ya Kenapa sih di dalam Islam Ada anjuran kita ini Untuk menutupi amal sholat Karena memang tidak butuh Kita menjelaskan iman kita Dua orang lain Saya Alhamdulillah Tadi malam itu saya 37 jam No Nah butuh Bayangin ya Ada Tari'in Yang puasa 30 tahun Istrinya tidak tahu Itu hap Dia puasa Tiap hari 30 tahun lamanya Dia puasa Istrinya tidak tahu Kalau dia puasa Dia pagi Dia bilang Saya buru-buru Nanti aja Saya makan sama teman-teman Saya bawa Dia tahu Nasi lemahnya dia bawa Dia kasih sama orang miskin Nanti pulang Sudah menjelaskan sore Makan mas Nanti ajalah Menjelaskan maghrib sekalian Terus Begitu Dan dia tidak tahu Kalau selaminya puasa Bayangin Saking yang bikin Secretnya itu Karena dia kepikiran Amalnya hanya untuk Allah SWT Bila bin Robah Yang sholat Setiap habis Sudu dua rokaan Ada orang yang tahu Nggak ada orang yang tahu Kenapa Kemudian amalnya Bila itu diketahui Karena Rasulullah Yang bertanggung Andai Rasulullah Yang bertanggung Nggak akan pernah tahu Kita amalnya Ya tahu enggak Dan ini bukan amalnya Yang dilakukan Satu dua kali Setiap Dia berbutuh Dia sholat Berapa kali kita butuh Dalam sehari Ketika apa Bila itu Ini nanti Bahkan setelah Rasulullah Mendengar suara terompak Bila Rasulullah tanya Bila sini Bila Saya kok dengar Sepatumu sudah ada di Kasutmu sudah ada di surga Atau Rasulullah Saya salah Lu nyatakan saya Kamu punya apa-apa Baru Bila menceritakan Menarik Kalau kita perhatikan Orang-orang sholat Dia enggak Butuh penilihan orang Kita ini butuh Benar orang Kalau kita butuh Benar orang Hati-hati Ada meskipun Satu titik Ini bibit Kemunafikat Bagi kita Itu yang harus Kita hati-hati Memang enggak bisa Lepas ya Kita ini enggak bisa Benar-benar Ikhlas Sebentar Tapi Tapi Mulai lah Dilawan Itu Dilawan Karena itu kita terus Setiap dari Lillahi ta'ala Lillahi ta'ala Karena kita latihan For the sake of Allah For the sake of Allah Itu terus Itu maksudnya Bahkan nanti semuanya Kalau kita sudah bisa Kita sempurna Iman kita Hatta menikah For the sake of Allah Wah Stop lah Kalau begitu Masya Allah Kayak Siapa Istrinya Siapa laki-laki ini Julaibir Istrinya Julaibir Masya Allah Kecil Jelek Miskin Masya Allah Kenapa Karena for the sake of Allah Subhanahu wa ta'ala Susah banget Kita mikirkan Ini Kalimat yang pertama Ada pertanyaan Kita lanjutkan ke Ayat yang kedua Yang kedua Ittakhadu Aimanahum Jumlatun Jumlatan Fasadu'an Sadirillah Innahum Sa'amakadu Alhamdulillah Tadi katanya Satu aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa